selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor consumer yang akan saya analisa yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, ke enam Mayer, dan ketujuh AISA kita langsung saja kesan pertama ada ICBP yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,88% ke harga Rp 8.425 kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin asing netbuy ya bisa dihitung netbuy karena 2 hari aja netsellnya dan diakumulasi masih lebih besar netbuynya kalau dilihat dari broker samarinya terlihat ICBP malah sedikit didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical ICBP bagus ya kalau dilihat dia mematahkan kembali pola polenwetsnya ini dan dia breakout kalau dihapus ini ya dia nggak sampai bawah kalau ditarik dari atas seperti ini juga ya dia breakout ya jadi peluang ICBP minggu depan ya melanjutkan kenaikan target Rp 8.800 sampai Rp 9.000 target kenaikannya untuk ICBP apakah ICBP akan menutup back gap? ya kemungkinan bisa menutup gap ya bisa aja hari Senin candle-nya merah dulu koreksi menutup gap terus hari Selasa kalau market mendukung harusnya ada potensi rebound jadi kalau dilihat juga volume meningkat ya saat ICBP breakout di tanggal 1 Juli volume besar saat koreksi volume-nya lumayan besar tapi ini volume besar sepertinya melanjutkan kenaikan sayangnya memang ya mungkin ada yang profit taking ya di hari Jumat jadi terkoreksi tipis 0,8% nah dengan harga Rp 8.400 juga ICBP masih murah target masih sama akhir tahun bisa mencapai Rp 10.600 kalau dilihat ya ini bisa tanda-tanda repersal candle low-nya di tanggal 21 Juni ya ini kalau dibuat ini bisa double bottom neckline-nya memang arahnya Rp 10.600 kalau arah neckline target-nya bisa sesuai bottom-nya ya ini masih jauh target-nya bahkan bisa all-time high lagi nih ICBP jadi seperti itu ya untuk ICBP semoga aja nggak usah muluk-muluk ke atas dulu ya yang penting kalau akhir tahun dia bisa ke Rp 10.600 itu aja peluang sangat bagus nih sekitar potensi upset 26% beli di harga sekarang juga kalau Bapak Ibu harus resikonya cut loss ya cut loss-nya cuma sekitar 10% dan reward-nya itu 26% jadi dengan kondisi seperti ini ya swing trade bagi Bapak Ibu yang nggak bisa trading cuma bisa beli terus simpan ya ini resikonya menurut saya kecil ICBP karena ICBP juga masih murah ya cut loss-nya sekitar 10% dan kemungkinan kecil juga sampai ke cut loss kecuali market memang crash ya bisa aja jeblok tapi kalau market masih di atas Rp 5.900 Rp 5.800 ya kemungkinan kecil kalau ICBP turun lagi ke Rp 7.750 jadi seperti itu ya targetnya Rp 10.600 dengan potensi upset sekitar 26,47% potensi profit aja ya dan time frame-nya akhir tahun jadi ya sekitar 5 bulan bisa tercapai lebih cepat bisa juga nggak ya ya yang penting ikutin aja alurnya market bagi bapak ibu yang nggak bisa trading ya cuman beli aja dan mau simpan ya yang penting ICBP nggak turun dari Rp 7.750 itu aman seperti itu untuk ICBP indikator MCD juga sangat tajam mengarah ke atas ICBP juga membentuk bullish divergent ya indikator naik tapi harga turun dan ya semoga ini tanda-tanda reversal ya sudah sekali dia uji ini kalau kebanyakan gambar ya agak pusing juga dan MA ini juga dihapus aja ya MA ini juga dia mampu beri out ya dan hari ini dia tutupnya pas di MA jadi menurut saya ada peluang malah rebound minggu depan nah jadi seperti itu untuk ICBP potensi masih bisa ke atas kita langsung saja kesam kedua ada INDF yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,38% ke harga 6575 kalau dilihat transaksi asing juga net buy seminggu kemarin asing net buy satu hari aja net sell dan nilainya tipis kalau dilihat dari broker samarinya INDF diakumulasi kita langsung saja ke technical secara technical INDF juga akhirnya kembali breakout setelah kemarin melanjutkan kenaikan dari bottom nya 6.000 dipertahankan dan rally lagi ya ini bisa double bottom nantinya ini neckline nya ada di 6.800 jadi untuk pergerakan INDF seminggu ke depan atau minggu dep ini 6.500 support dan resistennya 6.800 jadi potensi upside nya kalau dari harga sekarang tipis saja ya masih 3% dan cut loss nih cut loss nya tipis juga nih kalau bapak ibu mau ya cut loss saja kalau INDF ini jebol 6.500 bisa cut loss di 6.420 atau 6.400 dan target profit nya tadi di 6.800 jadi sekitar 3.500 cut loss nya sekitar 2% ya menarik kalau pun gak mau cut loss ya simpan aja INDF bakal potensi profit dan target akhir tahun masih sama 8.000 kalau terjadi atau terkompirmasi double bottom nya ini kalau ditarik garis dari bottom ke neckline nya ya targetnya INDF terdekat dulu bisa sampai 7.600 kalau dari neckline nya double bottom nya ke atas sekitar 12% ya lumayan lah nih kalau bapak ibu punya dari darah bawah ini cut loss nya tipis saja ya jangan deh di cut loss di 6.400 cut loss di bawah 6.400 titik amannya cukup riski juga 6.400 cut loss bisa di 6.350 target profit terdekatnya memang gak masuk cut loss nya tadi oh masuk ya 3.3 sama 1 banding 1 tapi kalau mampu lewat 6.800 INDF bisa sampai 7.300 10% dan bisa ke 7.600 15% nih risk reward nya gak usah ke 7.600 7.300 saja dulu 11% cut loss nya tadi 3% jadi risk reward nya 1 banding 3 cukup menarik karena INDF juga di harga murahnya sekarang yang gak pakai cut loss juga yang gak masalah kalau untuk INDF karena masih murah karena masih juga berpotensi memberi profit ke depannya untuk INDF jadi seperti itu untuk INDF indikator MACD juga membentuk golden cross garis biru mengarah ke atas barcat di atas 0 juga terbentuk volume meningkat saat breakout 6.500 volume meningkat bisa dikatakan ini valid karena hari Jumat kemarin INDF reject juga dari 6.500 sempat turun dan reject jadi seperti itu tapi ini disclaimer on keputusan jual beli di tangan masing-masing kita langsung saja kesam ketiga ada UNPR yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 5.150 terkoreksi 1,43% kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya UNPR sedikit didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal UNPR memang belum ada sentimen ya jadi sahabnya juga masih sideway ya bisa dikatakan UNPR sepertinya akan mempertahankan supportnya 5.000 ini kalau dilihat indikator MACD sudah membentuk golden cross barcat di atas 0 juga makin tinggi volume meningkat cuman titik amannya kalau dilihat UNPR ini ada di 5.600 kalau UNPR sudah di atas 5.600 ada peluang UNPR bisa bullish troversal kalau ditarik dari atas ke bawah nih ya jadi kuncinya memang 5.600 harus di komprim breakout nih kalau ditarik garis dari bawah ke atas juga UNPR konsisten di dalam pola polling waves atau pola downtrend kuncinya ini 5.600 harus di komprim breakout agar mematakan pola polling waves ini untuk UNPR jadi seperti itu untuk UNPR sekarang masih murah kalau ibu juga nyicil juga boleh skenario terburuk yang saya buat waktu itu di 4.000 harusnya di 5.000 aja tapi ada skenario terburuknya bisa sampai 4.500 saya bilang waktu itu ya tapi sepertinya 5.000 ini dipertahankan kalaupun harus turun ke 4.500 UNPR semakin murah tinggal nunggu sabar pasti balik contohnya aja GGRM seperti halnya samsam yang sudah orang putus asa biasanya dia baru naik di saat orang ketakutan ya disitu kita beli jadi seperti itu untuk UNPR menurut saya juga 5.000 ini harganya murah yang penting sabar tapi skenario nya ada terburuknya 4.400 tapi kalau dilihat si story sebelumnya harusnya 5.000 dipertahankan kan sempat nih offset juga nih jebol tutup di bawah bahkan di 4.800 tapi ditarik naik 1-2 candle di bawah dia naik lagi ya bisa dikatakan kuat 5.000 mempertahankan harga UNPR jadi seperti itu untuk UNPR ini juga cocok bagi bapak ibu yang mau simpan dan gak memantau market tinggal nunggu aja profitnya potensi akhir tahun juga memberikan profit target saya masih sama 8.400 apalagi kalau market bullish lebih cepat bisa UNPR balik ke 8.400 seperti itu untuk UNPR langsung saja ke sum keempat ada HMSP yang hari ini ditutup di harga 1.205 naik tipis 0,83% kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari block cost sama harinya HMSP didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya setelah teknikal HMSP hari ini rebound tipis setelah koreksi 2 hari dengan volume kecil hari ini naik dengan volume kecil bisa dikatakan HMSP mempertahankan supportnya 1.200 dan juga HMSP sudah breakout dari pola polinwage nya walaupun belum ada divergen tapi kalau dilihat HMSP potensi minggu depan kalau market rebound mendukung menutup gap di 1.300 gap dividendnya ini potensi besar minggu depan ditutup tapi ini disclaimer on keputusan jual beli di tangan masing-masing cut loss saja kalau jebol 1.200 dan target profit 1.300 sekitar 8% semoga tercapai seminggu ke depan karena kalau dilihat di RIM MACD nya juga sudah membentuk golden cross garis biru sangat tajam mengarah ke atas barcat di atas nya juga terbentuk hari ini memang volume belum ada cuman ada peluang minggu depan melanjutkan kenaikan seperti itu untuk HMSP kita langsung saja ke sum kelima ada GGRM yang hari Jumat kemarin melanjutkan kenaikan ke harga 47.250 naik 6,9% kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy yang cukup besar kalau dilihat dari broker sum harinya GGRM diakumulasi kita langsung saja ke technical sebelum ke technical ya memang GGRM ini ada rumor akan diakuisisi oleh produsen rokok asal Jepang Japan Tobacco dan terlihat juga nih sahamnya rally memang juga ya biasanya news-news seperti ini technical jalan duluan ya dia terlihat juga kalau bapak ibu bisa perhatikan ya dia setelah sideways seperti yang waktu itu saya bilang titik aman pertamanya itu 36.000 kalau kompim breakout ke 40.000 nah sekarang dia udah di 45.000 bahkan kalau bapak ibu yang kemarin beli di area bottom gak usah area bottom di 36.000 pas kompim nih profitnya sudah sekitar 31% ya belinya dari akhir Juni sekitar tanggal 18 Juni jadi ya 2 minggu yang lalu udah dapat 30% di saham di saham blue chip jarang-jarang kan nah itu kalau beli saham under value fundamentalnya bagus perusahaannya baik-baik aja ya tinggal nunggu waktu sabar bagi bapak ibu yang beli kemarin juga misalnya di Oktober ya waktu gak take profit ke 50.000 dibawa turun sekarang udah profit nih dari Oktober sampai sekarang udah profit 18% jadi sebelum 1 tahun ya kalau Oktober 3 bulan lagi jadi sekitar 9 bulan bapak ibu investasi atau simpan uangnya di GGRM udah profit 18% tapi itu yang investasi ya nah yang trading harusnya kalau jual-beli jual-beli ya tetap biasanya lebih potensi profitnya lebih besar daripada yang invest jadi seperti itu untuk GGRM ya peluangnya kemungkinan ada koreksi jadi wide and see aja dulu yang belum punya ya tunggu lihat dimana dia membuat low atau swing low nya seperti itu aja yang sudah punya dari bawah dia tetap hot aja karena GGRM ini sudah terkonfirmasi bullish reversal dan juga strong up trend cuman lihat naiknya sudah tinggi agak rawan bisa ada koreksinya kalau saya lihat koreksinya bisa sampai 44.000 ya kalau dia koreksi membuat swing low nya tapi ada skenario terburuk kalau jebol 44.000 bisa sampai 40.000 titik amannya memang 40.000 area best by GGRM ini 40.000 dengan kondisi sekarang ya jadi kalau dia false breakout tunggu aja di bawah atau nyicil di 44.000 kalau dia turun lebih dalam beli di sekitaran 41.000 jebol 40.000 jual aja bisa dikatakan GGRM downtrend lagi tapi itu kecil ya kalau saya lihat kalau ke 40.000 aja kecil kemungkinan paling-paling bisa 44.000 ini dia mantul lagi jadi seperti itu tapi ini disclaimer on ya analisa saya juga bisa salah kita langsung saja ke sum ke 6 ada mayor yang hari ini ditutup naik 0,86% ke harga 2.320 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blokos samarinya mayor didistribusi kita langsung saja ke technical seharga technical mayor sudah di area support ini bagi bapak ibu yang mau tapi ingat mayor ini saham yang lambat gerak tapi kalau dia sekali gerak bisa lumayan membuat candle melihat historis sebelumnya ya jadi kalau bapak ibu mau coba spekulasi buy cut loss saja kalau jebol 2250 bisa cut loss di 2230 dan target profitnya 2400 sampai 2450 risk rewardnya masuk 1 banding 1 setengah hampir 1 banding 2 ya cuman sabar kalau untuk mayor sabar karena jarang mayor ini memberikan profit yang lebar ya paling ya kalau sekali jalan dia bisa memberikan profit sangat lebar tapi kalau dalam harian jarang jarang dia bisa beri profit lebar dalam satu hari jadi seperti itu untuk mayor indikator MACD garis biru mulai melandai mulai mengarah ke atas bercat di bawah 0 juga makin tipis ya potensinya mayor kalau market mendukung minggu depan arahnya 2450 seperti itu untuk mayor kita langsung saja kesan terakhir ada Aisha yang hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,03% ke harga 192 kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau dilihat dari block samarinya Aisha diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical Aisha juga memang sudah di bawah support tapi dia mulai sideways nggak membuat low baru jadi ada potensi minggu depan Aisha rebound apakah bisa spekulasi buy harga sekarang masih rawan karena Aisha juga saham down karena Aisha saham down trend jadi mending beli Aisha ini nunggu dia di atas 200 jadi kalau Aisha sudah comping breakout 200 baru spekulasi buy jadi seperti itu kalau mau aman memang Aisha mau pembalikan arah harus breakout lagi pola ascending triangle nya ini pola down trend nya ini jadi kuncinya 234 kalau sudah di atas 234 ada peluang Aisha pembalikan alah atau reversal bisa kembali up trend seperti itu untuk Aisha cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borne trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual tahannya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plannya bapak ibu bisa join trading bersama borneotrader nanti saya pilihkan samsamnya dan buatkan trading plannya dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi kripto kalau tertarik DM instagram borneotrader untuk info selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan dan selamat akhir pekan selamat Terima kasih.